Kemudian di bagian kakinya sudah menggunakan kaki yang terbuah dari kaki kuda, terbuah dari kaki kuda, terbuah dari tapak kuda, bisa berputar 360 derajat. Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat rekan-rekan konten kreator dimana berada, jumpa lagi dengan papa atau di channel kesayanganan anda, pastinya di konco bakul. Nah kali ini teman-teman semua saya akan coba mereview kebutuhan untuk konten ataupun buat nge-live. Yang pertama yang akan saya review adalah tripod, pasti teman-teman butuh banget yang namanya tripod untuk membantu dalam proses pembuatan video teman-teman semuanya ataupun buat live streaming pastinya. Nah disini sudah ada beberapa tripod yang semuanya digunakan untuk proses pengambilan video ataupun live streaming. Yang pertama adalah tripod stand meja, ini simple sekali teman-teman boleh dapatkan dengan harga hanya sekitar 30an ribu, simple dengan ketinggian sekitar 20 cm dan sampai dengan 30 cm. Bisa berdiri di atas meja seperti ini, bisa juga dibuat untuk tempat mic ya seperti ini yang saya tempatkan. Nah gitu ya, kemudian yang kedua tripod mini, ini simple bangetin kalau teman-teman mau boleh bangetin juga untuk tripod mininya. Tripod mini ini bisa membantu kalau teman-teman live streamingnya sambil duduk ataupun dalam posisi seperti sekarang ini, seperti saya. Nah duduk ya gitu, bersantai sambil ngobrol. Nah untuk yang ketiganya ada tripod tongsis yang sangat nyaman sekali kalau teman-teman mau dibawa kemana-mana untuk healing ataupun buat ngelive juga ini cocok bangetin. Tripod tongsis ini yang saya sematkan adalah tripod tongsis yaitu TNWL16 dengan handle-nya. Sudah punya handle dan sudah punya bluetooth-nya di bagian depan sini ya, di bagian handle-nya. Bisa berputar 360 derajat dengan kaki menggunakan karet ya, dengan bahannya yang bahan sangat kokoh sekali. Dan dengan ketinggian kalau dilipat seperti ini hanya 34 cm. Kalau kita panjangkan ini 155 cm. Panjang sekali. Ketika kita live harus dilipat seperti ini ya teman-teman. Ketika ini digunakan untuk selfie, ini dilipat terlebih dahulu kemudian baru kita arahkan seperti ini. Nah kalau untuk pengambilan video kita bisa buka untuk bagian stabilisernya baru kita putar arahkan untuk bagian video ya. Arahkan titik video yang akan kita ambil gitu ya. Ini untuk TNWL16. Kemudian ada juga tripod tongsis yang sedikit berbeda tanpa adanya handle stabiliser. Ini adalah tripod tongsis mixio A31. Mixio A31 ini tanpa adanya handle stabiliser berbeda dengan TNWL16. Kemudian sudah dicertai bluetooth juga ada di bagian kakinya. Di bagian kaki sudah disertakan yang namanya bluetooth. Nah, ya bluetooth-nya ada di bagian kakinya. Ketinggiannya berapa? Ketinggiannya adalah 160 cm. Tingginya 160 cm. Kemudian ini juga sudah kokos sekali. Ya, sangat kokos sekali ya. Karena ini kakinya lebar. Kakinya sangat lebar dan nyaman sekali dipakai untuk digunakan sebagai tripod ataupun tongsis. Ataupun mau buat nge-live juga cocok bangetin. Karena sudah disertai dengan tempat untuk pemasangan yang namanya lampu ring light ataupun kamera. Ya, tingginya 160 cm dengan harga sekitar 160 ribuan saja. Kemudian, untuk tripontong sisa mixio A31 ini juga sangat simpel sekali. Kalau kita pendekkan hanya 30 cm saja. Bisa masuk ke dalam kantong, tas, ataupun dashboard motor. Ya, sama dengan yang mixio A31 ini ya. Bisa masuk ke dalam dashboard, bisa masuk ke dalam tas. Pokoknya simpel untuk dua ini. Kalau teman-teman sering bikin konten di luar, cocok banget untuk dua ini ya. Dua ini. Tergantung ya. Mau yang ada handle stabilizer-nya, boleh. Ataupun yang tidak. Ini juga bisa difungsikan untuk yang namanya tongsis. Tinggal tarik saja. Kita tinggal bisa arahkan seperti ini. Ya, gitu. Pokoknya, dua-duanya sudah bagus sekali. Teman-teman tinggal pilih. Mau tripod L16 ataupun mixio A31. Nanti untuk link pembeliannya boleh saya sertakan di kolom deskripsi ya, teman-teman. Nah, itu ya. Ini untuk dua-duanya tripod tongsis. Kita pindah ke tripod stand ya. Dengan harga hanya Rp170.000 sudah dapat yang namanya tripod stand. Kita lanjut. Ini adalah tripod in bag 3520 yang sudah sangat cocok sekali buat kita sebagai pemula. Dengan tinggi 140 cm dengan tapak kuda di bagian kakinya. Terbuat dari karet yang bisa berputar 360 derajat. Kemudian di sini sudah bisa dipakaikan dengan pemberatnya. Kemudian di bagian tengahnya sudah ada penguncinya. Jadi, tidak bisa bergerak kalau kita putar kita kunci ya. Gitu ya. Kemudian kalau kita buka sedikit, nah kita buka kuncinya bisa bergerak. Kemudian di bagian pangkalnya ini sudah menggunakan handle. Jadi, teman-teman boleh pengambilan video dengan bergerak seperti ini. Ya, ataupun mau buat bawah juga lebih simple banget ini. Nah, di sini juga disetakkan dengan handle yang akan menaik turunkan bagian holder. Nah, kita tinggal putar. Holdernya akan naik. Holdernya akan naik baru kita akan kunci. Boleh dikunci. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita turunkan juga boleh. Nah, kemudian sudah menggunakan handle stabilizer yang bisa 2A bergerak 360 derajat. Kanan-kiri juga bisa. Naik turun juga bisa ya. Naik turun juga bisa. Nah, ini tinggal diposisikan mau vertikal maupun horizontal ya. Gitu ya, teman-teman. Inback 3520 dengan harga Rp170.000 sudah cakep sekali dengan bahan yang juga kokoh. Bahannya kokoh sekali. Ya, teman-teman boleh tinggal dipilih kesesuaian untuk digunakan di rumah masing-masing atau untuk membantu teman-teman dalam proses live streaming maupun untuk bikin video konten. Nah, gitu ya teman-teman. Nanti kolom untuk link pembeliannya saya sertakan semuanya ada di kolom deskripsi. Jika berminat boleh langsung aja dikrecipin dari salah satu report ini. Gitu ya. Atau mungkin mau beli semuanya juga boleh nanti sebagai referensi di rumah. Gitu. Thank you so much. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan belum subscribe di channel Konco Bakul. Salam hormat dan salam sukses buat semua konten kreator di dunia Indonesia judul ya. Oke, thank you. Bye-bye. Jumpa lagi dalam review berikutnya untuk alat kontennya.